Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai anak-anak semuanya Kali ini anak-anak berjumpa kembali bersama Miss Nenny Tentu saja di pelajaran Bahasa Indonesia Sebelum kita memulai pembelajaran mari kita berdoa terlebih dahulu Wahid Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak untuk pembelajaran hari ini Miss Nenny sudah menyiapkan powerpoint untuk kalian Selamat belajar ya Memahami teks cerita Materi sebelumnya Anak-anak sudah belajar tentang huruf kapital dan tanda baca Pada pertemuan ini kita akan belajar untuk menjawab pertanyaan sesuai dengan teks cerita Kalian akan mengerjakan worksheat ya Berikut ini tampilan worksheatnya Kalian akan menjawab pertanyaan sesuai dengan teks cerita yang berjudul Asiknya bermain bersama Tekst cerita terdiri dari 6 kalimat ya Kalimat pertama Lili bermain di rumah pada sore hari Kalimat kedua Lili bermain dengan teman-temannya Kalimat ketiga Lili bermain dengan rukun Kalimat keempat Ruangan bermain mereka tampak sangat indah Kalimat kelima Banyak hiasan beraneka warna di dindingnya Kalimat terakhir Kalimat keenam ya Mereka bermain bersama dengan riang gembira Pertanyaan yang pertama Dimana Lili bermain? Pertanyaan kedua Kapan kah mereka bermain? Pertanyaan ketiga Siapa nama anak yang bermain? Pertanyaan keempat Apa kegiatan yang mereka lakukan? Jawaban ditulis di worksheet Selamat mengerjakan Tulislah dengan rapi Terima kasih anak-anak hebat Tugas dikumpulkan saat mengambil lesson kids ya Terima kasih telah menonton! Moms and Dots Moms and Dots sedang mencari sekolah yang nyaman dan berkualitas untuk si kecil Hari ini telah dibuka penerimaan siswa baru Playgroup dan TK terpadu Budi Mulia II Seturan Dilengkapi dengan fasilitas yang lengkap Playground luas berstandar Eropa Kolam renang Ruang kelas yang nyaman dan luas Ditambah dengan kurikulum bilingual islamic Montessori yang dikemas menjadi kurikulum Budi Mulia II Menjadikan belajar tetap menyenangkan Sesuai motto kami Bersekolah dengan senang dan senang di sekolah Terima kasih telah menonton! sub indo by broth3rmax